Bocoran bab 100% incubator UMP dan kapan epogan shotgun 2 keluar Halo guys, balik lagi bersama gue disini di channel SirGaming Oke guys, di video kali ini kita akan membahas lagi bocoran-bocoran terbaru dari game Free Fire ini guys Nah, sebelum kita masuk ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu Dan bagi kalian yang udah subscribe, gue ucapkan banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini guys Nah, di video kali ini gue akan membahas tentang bocoran-bocoran terbaru dari game Free Fire ini Dan salah satunya yaitu kapan si epogan M1887 atau shotgun 2 bakalan keluar guys Nah, disini gue akan memberikan bocoran yang pertama yaitu kapan si incubator UMP Jadi bakalan di buff 100% Nah, pertama-tama disini gue sangat minta maaf sekali kepada kalian karena Ternyata guys ya di hari Sabtu atau hari Jumat kemarin Incubator UMP gak jadi di buff 100% guys Gue juga bingung guys ya kenapa gak di buff Karena gue rasa UMP itu sudah keluar sekitar 1 minggu yang lalu guys Dan kalian pasti ingat di waktu hari raya gak ada incubator yang di buff ya Jadi gue rasa tuh di hari Jumat nanti bakalan di buff dan ternyata guys ya gue salah prediksi Nah, tapi guys ya disini gue sudah pastikan bakalan di buff guys ya disini Kalaupun enggak ya menurut gue bakalan di buff guys ini 100% menurut gue sangat di buff sekali guys Jadi kalian tunggu aja ya Nah, disini gue akan memberikan bocorannya guys ya disini Disini tuh ada event tebar ya Event pet atau penbaharuan nanti ya di tanggal 20 Dan disini gue akan jelasin kepada kalian Dimana kita bisa mendapatkan buff 100% incubator UMP Karena guys ya banyak yang komen kepada gue guys Dan mengeluh karena mereka sudah menunggu di tanggal berapa ya Tanggal 15 dan 16 kemarin guys Ternyata incubatornya gak di buff 100% Nah, disini gue memberikan bocoran terbaru guys ya disini Dan menurut gue 100% bakalan di buff 100% di tanggal ini guys Kita cari dulu guys ya disini Kalau kalian ingin mendapatkan info buff Kalian tinggal scroll ke atas guys Kita cari dulu Oke guys, nah ini dia guys ya Disini tuh kalian bisa lihat disini Ada epic day login dan epic day play mission guys Nah, disini tuh tanggalnya tuh berada di tanggal 23 23 bulan 7 guys ya disini Dan sampai di tanggal 25 guys Jadi menurut gue guys ya Incubator UMP itu bakalan di buff di tanggal 23 sampai 25 Juli guys Kalian tunggu aja guys ya Menurut gue tuh di tanggal 23 Karena di tanggal 23 tuh permulaan peak day Biasanya tuh kalau permulaan peak day Bakalan di buff 100% guys Jadi kalian harus menunggu lagi guys ya disini Sekitar 1 minggu lagi Kalian bisa sping incubator UMP nya guys Dan disini guys ya Kabar baiknya lagi disini tuh kita bisa panen Incubator pocher guys Nah, kalian perhatikan guys disini tuh kita bisa mendapatkan 3 Terus disini kita dapat 3 lagi Dan disini kita dapat 3 lagi guys Sumpah Jadi kalian bisa mengumpulkan sekitar 9 incubator pocher guys Sekarang tanggal berapa ya Kita lihat dulu tanggal berapa guys ya disini Kita lihat tanggal 17 Juli guys Jadi sekitar 1 minggu lagi guys ya Bakalan ada buff 100% guys Di incubator UMP Dan menurut gue kecil Incubator bundle ini juga bakalan di buff 100% guys Nah, disini tuh gue cuma mau ngincar yang bundle warna putih Karena menurut gue tuh bundle warna putih tuh Sangat kering guys ya Daripada bundle yang utama Oke guys, semoga kalian bisa mengerti guys ya disini Dan gue minta maaf sekali kepada kalian Karena bocoran gue yang kemarin tuh gagal guys Dan apa ya Memang di buff guys Tapi Incubator-incubator tuh gak ada yang di buff sama sekali Hanya diamond royal dan weapon royal saja yang di buff 100% guys Tapi disini gue sudah ada bocorannya Dan ini pasti sudah 100% guys ya Bakalan di buff di tanggal 23 atau di tanggal 25 guys Antara 2 tanggal itu guys ya disini Dan disini tuh kalian juga bisa mendapatkan glow Nah, jika kalian ingin melihat glownya seperti apa Seperti ini guys ya glownya Oke Oke guys Mungkin kalian sudah mengerti guys ya disini Dan kalian tunggu aja sampai di tanggal 23 guys ya Kalian kumpulkan aja Incubator pocher kalian Dan kalian boreng-boreng incubator pocher di event 9 diamond itu guys Oke guys, disini kita langsung aja masuk ke bocoran yang kedua Di bocoran kedua ini Kita akan membahas kapan si epogam M1887 atau shotgun 2 bakalan keluar Nah, kalian pasti sangat menanti-nanti guys ya Epo gang yang satu ini karena merupakan senjata favorit kalian semua Nah, disini gue akan memberikan bocorannya kepada kalian Kapan sih epogam yang satu ini bakalan keluar Sebelum kita membahas kapan epogam M1887 ini bakalan keluar Nah, disini gue akan memberikan terlebih dahulu gambar atau bentuk dari senjata epogam M1887 ini Nah, seperti yang kalian lihat di gambar ini guys ya Ini merupakan bentuk dari epogam M1887 yang sebelah kiri Sedangkan yang sebelah kanan guys ya itu merupakan bentuk dari epogam AM94 yang bakalan hadir juga guys Tapi yang bakalan duluan keluar yaitu epogam M1887 Dari bentuknya kalian bisa lihat sendiri guys ya Yang paling bawah merupakan level 1 Yang bagian tengah level 6 dan paling atas itu level max guys Jadi kalian bisa lihat perbedaan bentuk dari epogam M1887 ini Nah, sekarang disini kita lihat statistik dari senjata epogam M1887 ini Untuk statistik dari epogam M1887 ini yaitu damage plus 2, ratofar nambah 1, dan yang berkurang cuma mopon speed guys Jadi hampir sama seperti SG-2 planet cashnya disini yang warna merah Untuk statistik spesial dari shotgun ini yaitu pada saat kalian nembak dan reload maka kecepatan menembak kalian tuh lebih cepat guys Jadi gece ini sangat berguna sekali statistiknya dan kalian pada saat solo squad shotgun ini sangat berguna sekali karena kecepatan menembaknya tuh lebih cepat guys Nah, sekarang kita bahas kapan sih epogam M1887 ini bakalan keluar Nah, disini gue sudah ada bocoran kepada kalian gece kapan epogam ini bakalan keluar Nah, epogam ini bakalan keluar nanti pada saat Free Fire collab sama Justin Bieber guys Dan bertepatan dengan ulang tahun Free Fire yang kelima Jadi guys ya banyak item-item spesial yang bakalan keluar di event ini Tidak hanya epogam M1887 tapi banyak item yang lainnya guys ya Seperti katana, global, dan bandel-bandel keren guys Dan disini juga ada second thing you yang menurut gue nanti sangat keren sekali guys ya disini Dan ini dia guys ya item-item yang akan keluar nanti pada saat Free Fire collab dengan Justin Bieber Dan bertepatan ulang tahun Free Fire yang kelima Nah, kalian pasti bertanya Bang, kapan sih Free Fire akan ulang tahun yang kelima? Nah, Free Fire akan ulang tahun yang kelima pada tanggal 27 bulan Agustus guys Jadi masih ada sekitar 1 bulan lebih kalian menunggu untuk mendapatkan epogam ini Tapi guys ya disini menurut gue bagus juga sih Ada waktu kita untuk mengumpulkan diamond sebelum event ini keluar Apalagi banyak item-item keren lainnya guys ya Seperti skin tinju, katana, dan bandel-bandel keren guys Menurut gue kalian kumpulkan aja DM kalian mulai sekarang guys ya Kalian beli membersih bulanan dan minggu uang Dan kalian tabun diamond kalian guys Untuk menyepin semua item-item keren lainnya Oke guys, mungkin segitu aja dulu penjelasan dari gue Dan bocoran dari gue guys ya disini Jangan lupa atingkan tombol like dan subscribe-nya Karena itu semua gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Booyah Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh